Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Ambarawa merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan Indonesia dan tentara sekutu, Inggris, yang dibantu oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dan terjadi pada akhir tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih berada dalam situasi genting karena beberapa kekuatan asing, terutama Belanda, mencoba kembali menguasai wilayah Indonesia. Sekutu, yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda, datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, dibalik itu, tentara Belanda yang tergabung dalam NICA berusaha memulihkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Pada bulan Oktober tahun 1945, pasukan sekutu mendarat di Semarang dan Ambarawa, sekutu awalnya diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Namun ketegangan mulai meningkat ketika tentara Inggris mulai membebaskan tawanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Tawanan ini dipersenjatai kembali dan diberi tugas untuk mengambil alih kendali di berbagai wilayah, terutama di Ambarawa. Pada tanggal 20 November tahun 1945, di Magelang, terjadi insiden ketika pasukan Inggris mulai menjemput para interniran Belanda di kam-kam tawanan. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia, terutama karena ada laporan bahwa tawanan Belanda melakukan kekerasan dan merendahkan rakyat Indonesia. Pasukan TKR, tentara keamanan rakyat yang merupakan cikal bakal TNI, bersama dengan laskar-laskar rakyat terlibat dalam bentrokan dengan tentara Inggris di Magelang. Di bawah tekanan dari para pejuang Indonesia, sekutu dipaksa mundur dari Magelang menuju Ambarawa. Dalam proses mundur ini, terjadi pertempuran di sepanjang jalan yang menghubungkan Magelang dan Ambarawa. Pasukan Indonesia yang berada di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, Kelak Jenderal Sudirman, terus melakukan serangan gerilya untuk menghambat pergerakan pasukan sekutu. Pada tanggal 23 November tahun 1945, pertempuran besar meletus di Ambarawa. Pertempuran ini melibatkan ribuan pejuang Indonesia dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan perbukitan di sekitar Ambarawa untuk menyerang konvoy dan barisan pasukan sekutu. Jenderal Sudirman memimpin langsung pertempuran di garis depan, ia menerapkan strategis supit urang, yakni sebuah taktik pengepungan dari dua arah yang menekan posisi musuh sehingga mereka terjebak di tengah. Pasukan Indonesia menyebar di berbagai titik strategis, termasuk di benteng Wilhelm I, stasiun kereta api, dan jalur transportasi utama yang menghubungkan Ambarawa dengan daerah sekitar. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa minggu, dengan banyak serangan balik dari pihak sekutu yang mencoba mempertahankan posisi mereka. Pasukan sekutu, yang memiliki peralatan dan senjata lebih canggih, termasuk tank dan artileri berat, sempat memberikan perlawanan keras, namun mereka kesulitan menghadapi serangan gerilya pasukan Indonesia yang menyerang dari berbagai arah. Klimaks dari Perang Ambarawa terjadi pada 12 hingga tanggal 15 Desember 1945. Jenderal Sudirman memimpin serangan besar-besaran terhadap markas utama sekutu di Ambarawa. Dengan menggunakan taktik supit urang, pasukan Indonesia mengepung tentara sekutu dari arah selatan dan utara. Serangan ini dilancarkan secara bersamaan pada malam hari, di mana pasukan Indonesia berhasil merangsek masuk ke pusat pertahanan musuh. Serangan ini sangat efektif, membuat pasukan sekutu yang tadinya memiliki posisi kuat di Ambarawa kehilangan kendali. Pada tanggal 15 Desember 1945, setelah pertempuran yang sangat sengit, pasukan sekutu akhirnya terpaksa mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Kemenangan ini merupakan salah satu kemenangan strategis penting bagi Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemenangan dalam Perang Ambarawa memiliki dampak besar, baik secara psikologis maupun strategis. Secara militer, ini membuktikan bahwa meski dalam kondisi terbatas dan kurang dalam hal persenjataan modern, pasukan Indonesia mampu mengalahkan kekuatan sekutu yang lebih terlatih dan memiliki peralatan canggih. Secara politis, kemenangan ini juga meningkatkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan upaya Belanda untuk kembali menguasai tanah air. Jenderal Sudirman diakui sebagai pahlawan nasional atas keberaniannya memimpin pertempuran ini. Monumen Palagan Ambarawa dibangun sebagai peringatan atas peristiwa ini dan didirikan di lokasi pertempuran untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu hal yang membuat Perang Ambarawa begitu penting adalah penerapan strategi supit urang oleh Jenderal Sudirman. Strategi ini adalah bentuk pengepungan yang dilakukan dari dua sisi, seperti gerakan capit kepiting atau urang dalam bahasa Jawa. Dengan menerapkan strategi ini, pasukan musuh akan dikepung dari dua arah sehingga mereka sulit untuk melarikan diri atau membentuk pertahanan yang kuat. Dalam perang tersebut, pasukan Indonesia dengan cermat menempatkan pasukan di titik-titik kunci di sekitar Ambarawa, terutama di daerah perbukitan. Taktik ini memberikan keunggulan bagi pejuang Indonesia karena mereka lebih mengenal medan dan bisa bergerak cepat dari satu titik ke titik lain untuk menekan musuh. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.